Oke teman-teman disini ada Poco X3 Pro dan juga Redmi Note 10 Pro yang sudah MIUI 13 dan disini saya sudah menggunakan kurang lebih 1 bulanan ya untuk MIUI 13 ini dan ini keduanya sudah stabil dan perlu diketahui unit saya ini menggunakan versi global. Oke dan untuk versi IT juga sih sebetulnya tidak beda jauh ya tapi mudah-mudahan bugnya tidak terlalu seperti yang saya rasakan di MIUI 13 global di Poco X3 Pro ataupun di Redmi Note 10 Pro. Oke apa saja sih bug yang saya rasakan selama kurang lebih 1 bulanan ini yuk simak terus teman-teman. Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeka. Oke di video kali ini kita akan coba bahas bug yang ada di Poco X3 Pro dan juga di Redmi Note 10 Pro MIUI 13 yang sudah saya pakai selama 1 bulanan. Nah yang pertama disini yang perlu teman-teman ketahui ketika pertama kali saya update ke MIUI 13 itu bug yang paling saya rasakan adalah kontak dan juga telepon. Ketika kita buka dia nggak mau kebuka aplikasinya post stop terus tetapi hal itu bisa diatasi dengan cara kita hapus dulu aplikasi kontak ataupun aplikasi telepon dan juga SMS-nya. Nah nanti langsung teman-teman disini masuk ke Play Store ya nanti masuk ke Play Store disitu teman-teman cari aplikasi kontak kemudian teman-teman nanti update saja seperti itu aplikasi kontaknya dan dia nanti akan otomatis ter-fig ya dia akan otomatis bisa dibuka aman aman teman-teman ya. Seperti itu nah kemudian juga disini ada beberapa waktu beberapa saat ketika kita membuka aplikasi ya seperti itu misalkan kita coba buka aplikasi file manager ya file manager kita buka. Nah kemudian ketika kita sedang explore folder dan ingin back itu kadang nggak bisa ya. Nah mungkin ini sih kestabilan dari MIUI ya dari sistemnya aja gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti ada pick ya di update selanjutnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga aplikasi tidak merespon ini kasusnya sama seperti tadi kalau aplikasi kontak dan aplikasi telepon itu aplikasi bawaan. Nah tetapi disini aplikasi lain yang sangat penting. Contoh disini aplikasi MyXL. Nah aplikasi MyXL nih ini masih bug dan masih nggak bisa dibuka. Tuh lihat teman-teman klik. Nah MyXL terus berhenti ya kirim laporan bug. Sebetulnya saya sudah kirim laporan bug beberapa kali dan ternyata setelah itu ada update khusus untuk aplikasi MyXL ini. Seperti contoh disini sebelumnya di Redmi Note 10 Pro juga sama kasusnya bug seperti ini. Dia nggak bisa kebuka teman-teman. Nah sekarang disini karena sudah ada update atau pembaharuan lagi untuk aplikasi MyXLnya dia bisa dibuka. Nah aman teman-teman ya. Bisa terbuka sekarang. Jadi tinggal di update saja aplikasi MyXLnya. Kita langsung saja masuk ke sini ke Playstore. Kemudian disini kita nyalakan dulu datanya ya. Nyalakan datanya dulu disini. Ini matikan ya biar nggak banyak notifikasi. Kemudian disini kita cari MyXL. Nah ini banyak ya teman-teman yang mengeluhkan. Bang MyXL kok post-talk terus setelah update ke MIUI 13. Wah iya memang penting karena saya mau update kuota. Mau saya beli data kuota itu susah teman-teman. Kalau aplikasi ini nggak bisa jadi. Alhasil saya disini install di Poco XC NFC. Aplikasinya atau masukkan si nomor saya di aplikasi di sini. Di MIUI 12.5 itu bisa. Nah kita coba update ya. Ini ada update nih teman-teman. Kita update. Oke besarannya 44 MB. Seperti itu. Kita coba lihat disini. Kalau kita sudah update. Apakah jadi bisa kebuka teman-teman. Tadi kan post-talk ya. Dia keluar-keluar terus. Nah ini sudah selesai. Sudah terinstall. Dan sekarang kita coba buka aplikasinya. Nah. Sekarang dia bisa kebuka. Oke. Jadi. Untuk. Apa namanya. Bug aplikasi MyXL. Sekarang sudah di fix. Oke. Sudah bisa. Seperti itu teman-teman. Kemudian disini. Notifikasi. Oke. Nah notifikasi disini. Yang seperti contoh telegram. Dia yang balon itu ya. Yang muncul-muncul. Itu sering nggak stabil. Masih nggak stabil. Ketika kita buka malah keluar. Ujung-ujungnya tetap aja buka aplikasinya. Untuk notifikasi ya. Dan juga kadang-kadang disini teman-teman ada yang mengeluhkan. Abang kok. Whatsapp saya nggak ada notifikasi. Pada saat ada pesan ya. Ataupun ada yang telepon. Itu nggak ada notifikasinya. Seperti itu. Itu ada kasus seperti itu. Tetapi sekarang sudah di fix. Dan itu sudah bisa teman-teman. Aman ya. Itu dari aplikasi WA nya juga. Jadi belum menyesuaikan dengan MIUI 13 nya. Jadi disini kalau misalkan teman-teman. Menemukan aplikasi di MIUI 13. Masih belum bisa kebuka. Atau for stop. Itu tinggal nunggu saja si aplikasinya update. Seperti itu ya. Seperti contoh ya. 32 bit di install. Di aplikasi yang 64 bitnya nggak bisa teman-teman. Harus disesuaikan. Harus ada dulu aplikasinya yang sesuai. 32 bit baru bisa. Gitu loh. Ya. Oke. Itu masalah notifikasi. Nah kemudian nih yang saya rasakan. Kalau di Redmi Note 10 Pro ini aman. Dilihat dari indikator baterai. Penggunaan seharian aman. Tetapi. Kenapa di Poco X3 Pro ini hape kok jadi lebih panas daripada sebelumnya. Oke. Dan lebih boros. Aduh ini MIUI 13 gimana teman-teman. Apa yang merasakan atau apakah ada yang sama seperti saya. Keluhannya seperti itu ya. Poco X3 Pro dia panas dan baterainya cepat habis. Ya. Di samping kemarin saya menemukan masalah. Dia nggak bisa di charge. Aduh itu juga saya bikin panik. Di video sebelumnya saya bahas. Itu. Dan. Ya meskipun belum terjadi seperti itu. Kemarin-kemarinnya. Memang seperti itu. Hape cepat panas dan boros. Makanya. Pada saat saya main game. Bener-bener saya pakai fun cooler ini. Itu kalau nggak pakai ini. Waduh. Nggak tahu kayak gimana nih hape teman-teman. Seperti itu ya. Panas dan juga boros. Kemudian nih. Banyak sekali yang bertanya. Bang. Apakah bisa downgrade dengan cara rename dari MIUI 13 ke MIUI 12. Oke disini saya jawab teman-teman. Nah ini mungkin. Apa ya. Bukan bug sih. Atau bisa jadi bug ya. Karena ini masih MIUI versi terbaru. Kalau misalkan sudah versi di atasnya lebih. Kemungkinan bisa dengan cara rename. Nah disini saya coba. Itu nggak bisa dengan cara rename. Oke. Nggak tahu nih di device saya. Tapi. Nggak tahu kalau di device teman-teman nih. Kalau di device saya itu nggak bisa teman-teman. Sudah saya coba rename. Trick dan tekniknya sama. Tetapi tidak bisa. Cara terakhir. Kita harus menggunakan MI Flash. Dan HPnya harus di unlock bootloader. Atau harus dibuka. Bootloadernya sudah dibuka. Baru bisa dengan menggunakan MI Flash ya. Kita downgrade ke versi yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Oke. Selanjutnya. Yang keberapa nih ya. Aduh lupa saya. Pokoknya selanjutnya aja ya. Nah. Nanti kita rangkum di bagian akhir. Nah. Disini. Terkait widget. Nah. Teman-teman ya. Widget nih. MIUI 13. Kita sudah install aplikasi Fold. Dan lain sebagainya. Saya juga sudah bahas video khusus. Video terpisah. Terkait masalah widget. Itu. Nggak tahu kenapa. Nggak bisa ya. Kita sudah buka akses lewat activity launcher. Dan lain sebagainya. Otak-atik. Tetap dia nggak bisa. Nah. Ini di MIUI 13 teman-teman. Di Poco X3 Pro. Juga di Redmi Note 10 Pro. Juga sama. Nah. Kalau misalkan teman-teman. Lihat ada widget seperti ini ya. Di Redmi Note 10 Pro. Ini saya menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan ini gratis di Playstore. Aplikasinya itu. Bentar-bentar. Apa ya. Lupa saya teman-teman. Nah. Ini. Aplikasinya ini teman-teman ya. Untuk widget. Color. Ya. Atau color widget. Ini gratis di Playstore. Kalau misalkan ingin yang lebih lengkap itu. Teman-teman bisa berlangganan ya. Karena. Ini juga berbayar gitu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya. Di sini adalah. Bug di mode gelap ya. Atau night mode. Nah. Di sini. Saya coba. Cek ya. Di beberapa aplikasi itu. Memang ada yang support ya. Terbawa oleh sistemnya menjadi gelap. Tetapi ada di sebagian lagi. Itu nggak gelap. Ini nggak sesetabil. Di MIUI 12.5. Untuk mode gelapnya teman-teman. Nah. Jadi kemungkinan juga ini berkaitan. Dengan bug selanjutnya. Yaitu Androidnya ya. Nah. Kalau menurut saya. Di Android 11 itu. Udah benar-benar matang ya. Udah benar-benar matang. Udah benar-benar enak gitu teman-teman. Untuk di Android 11. Dan nggak tahu kenapa. Ini di Android 12. Ya. Mungkin ya masih baru juga ya teman-teman. Karena sebelumnya. Di bawaannya. Untuk Poco X3 Pro ini. Dia adalah Android 11. Kemudian kita mendapatkan update MIUI 13. Ke Android 12. Nah. Kemungkinan ini masih belum optimal. Selanjutnya. Terkait Android 12. Di sini. Saya sudah coba beberapa kali. Trick. Teknik. Dan lain sebagainya. Untuk membuka. Driver game. Ternyata nggak bisa. Ini nggak tahu kenapa teman-teman. Tapi nanti. Kalau bisa akan berhasil. Atau work. Saya pasti akan share. Bagaimana caranya. Gitu teman-teman ya. Nah itu untuk mode gelap. Dan juga Android 12 ya. Nah kalau misalkan di sini teman-teman. Menemukan yang lain. Boleh tambahkan di kolom komentar. Oke. Mungkin di sini. Saya langsung saja masuk ke kesimpulan. Jadi. Kalau menurut saya MIUI 13 ini. Masalah performa dan gaming. Nggak ada lawan. Ini stabil dan nyaman teman-teman. Untuk gaming ya. Dan juga untuk aktivitas lainnya. Lebih stabil dibanding MIUI 12.5. Ingat itu ya. Lebih stabil dari 12.5. Oke. Enhance. Nah. Di sini. Mungkin untuk di bagian ya. Seperti aplikasi-aplikasi. Kemudian juga tampilan. Android dan lain sebagainya. Hal itu tinggal. Update sedikit-sedikit saja lah. Seperti itu. Mulai dari patch update. Biar dipik. Contohnya kayak ini nih. Kayak kontak. Kemudian aplikasi yang MyXL nggak kebuka. Kemudian. Apalagi kayak back. Kemudian. Apa yang seperti itu. Seperti itu sih. Nggak terlalu masalah ya. Jadi hal itu bisa diatasi. Dengan aplikasi itu sendiri. Menyesuaikan dengan. MIUI 13 dan Android 12 nya. Yang pasti di sini. Masalah performa. Kamera. Gaming. Itu nggak ada masalah. Nggak ada. Saya nggak menemukan bug teman-teman ya. Di bagian kamera. Cuman ya memang fiturnya aja kali ya. Yang lebih ditingkatkan. Untuk di bagian kamera. Seperti itu. Contohnya di Poco X3 Pro. Rekam video. 1080p 60fps. Masih belum aktif. Untuk stabilisernya. Berbeda dengan si. Redmi Note 10 Pro. Dia menggunakan resolusi. 1080p 60fps pun. Dia sudah bagus ya. Stabil. Ya. Ini di MIUI 13 Global. Untuk Poco X3 Pro. Dia stabil. Pokoknya nggak ada komplain lah. Di bagian kameranya. Di Redmi Note 10 Pro teman-teman. Bener-bener mantap. Seperti itu. Jadi. Tinggal bug-bug kecil saja sih. Kalau menurut saya. Tapi di sini. Bagi teman-teman. Kalau misalkan menemukan bug-bug lain. Yang tadi sudah saya jelaskan. Saya sebutkan. Boleh tambahkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba bahas lagi. Kedepannya teman-teman. Sambil kita nunggu nih ya. Si Poco XC NFC. Dia masih belum mendapatkan update MIUI 13 nih teman-teman. Seperti itu. Oke. Itu saja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.